Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 2 Keluarga Persilatan dari Hong San Dalam sekali pandang Ye U Siao Leong sudah mengenali orang ini sebagai salah satu pelajar yang ditemuinya di Loteng Tia Chantai tadi, dengan sinar matanya yang tajam bagaikan pisau pemuda berbaju biru itu menyapu sekejap seluruh ruangan, kemudian tegurnya dingin, siapa yang sedang tidur dalam peti mati Ye U Siao Leong agak tertegun, tapi segera jawabnya, kurang ajar benar bicaramu itu kau anggap peti mati dipakai untuk tiduran Oh oh, kalau begitu orang yang berada dalam peti mati itu adalah orang mati Tentu saja orang mati, kalau masih hidup buat apa berbaring dalam peti mati Kalau memang sudah mati, mengapa peti mati itu tidak ditutup? Aku tak senang melihat kau mencampuri urusanku, teriak Ye U Siao Leong marah Lebih baik cepat-cepat pergi dari sini Wah ah, berangasan amat watak saudara kecil ini, kata si pemuda berbaju biru sambil tersenyum, perlahan-lahan ia berjalan mendekati peti mati Hei, mau apa kau teriak Ye U Siao Leong sambil mementangkan tangan kanannya menghalangi perjalanan orang itu Kematian maupun perkawinan merupakan kejadian besar bagi tiap manusia, belum pernah ada yang menolak Kata pemuda itu tertawa, ia berkelit ke samping, lalu dengan lincahnya sudah tergelak dan melanjutkan terjangannya ke muka Ye U Siao Leong bertambah geram, dengan gerakan cepat ia cengkeram bahu pemuda itu seakan-akan kepalanya bermata Tanpa berpaling barang sekejap pun pemuda berbaju biru itu miringkan bahunya ke samping, lalu dalam sekali lompatan sudah melayang turun ke sisi peti mati Begitu cengkeramannya gagal dan melihat lawan sudah melayang turun di samping peti mati, Ye U Siao Leong amat terperanjat Cepat-cepat dia melompat ke muka menerkam musuhnya Gerak-gerik pemuda berbaju biru itu kelihatan sangat lamban, padahal cepatnya bukan kepalang Sekali menggeser langkahnya, tahu-tahu ia sudah menyingkir ke sisi lain dan melongo ke dalam peti mati itu Wah, ternyata betul-betul sudah mati serunya kemudian Tentu saja sudah mati, buat apa aku membohongimu Pemuda berbaju biru itu mengawasi Ye U Siao Leong sekejap lalu ujarnya lagi Kalau memang sudah mati, lebih baik tutup saja peti mati itu Kalau tidak orang tentu akan curiga dan menyangka saudaramu itu masih hidup Biar sepintar apapun usia Ye U Siao Leong masih amat muda Untuk berapa saat ia tak dapat mengerti apa makna dibalik ucapan pemuda berbaju biru itu Diam-diam pikirnya, benar juga perkataan ini jika peti mati itu tidak kututup Orang lain tentu akan menaruh curiga Ketika angkat kepalanya kembali, ia jumpai pemuda berbaju biru itu sedang melangkah keluar dari ruangan Sambil menggoyangkan kipasnya, ia seperti bergumam tampak juga seperti bersenandung Hanya tak kedengaran apa yang sedang diucapkan Memandang hingga bayangan orang itu lenyap dari pandangan Ye U Siao Leong tetap merasa khawatir Dia keluar dan memeriksa sekejap tempat itu Setelah yakin pemuda itu pergi, ia baru balik ke samping peti dan bertanya Toh aku, perlukah ku tutup peti mati ini? Perlahan-lahan Lim Hon Kim membuka matanya Jawabnya, aku lupa berpesan kepadamu tadi Seharusnya kau tutup peti mati ini sejak tadi Kemudian setelah berhenti sebentar Lanjutnya, ilmu silat yang dimiliki orang itu bagus sekali Mungkin saja ia satu komplotan dengan gadis pencuri obat mustika itu Adik Leong, kau mesti berhati-hati Ye U Siao Leong termenung dan berpikir sebentar Tiba-tiba katanya sambil menghela nafas Ya, benar, dua kali aku gagal mencengkeram bahunya jelas Sudah kalau ilmu silat yang dimilikinya amat tangguh dan jauh di atas kemampuanku Setelah kau tutup peti mati ini Lebih baik jangan dibuka-buka lagi Semisalnya ada orang kemari Kau pun Tak perlu menunjukkan sikap tegang atau panik Daripada menimbulkan kecurigaan orang lain Ye U Siao Leong tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki saudaranya jauh lebih sempurna ketimbang kepandayanya Maka ia tutup peti mati itu sambil ujarnya Apa yang mesti ku lakukan andai kata ada persoalan penting yang perlu ku sampaikan Asal kau perkeras nada pembicaraanmu, aku pasti ikut mendengar Seandainya komplotan pencuri obat itu yang kemari Lebih baik kau berlagak tidak kenal Mereka jaga saja pintu keluar Sedang soal lain serahkan penyelesaiannya kepadaku A-A-A-I Celakalah jika mereka tak datang Setelah menutup rapat peti mati itu Ye U Siao Leong duduk bersilah di sampingnya sambil mengatur pernafasan setelah pengalamannya menghadapi pemuda berbaju biru tadi Kini sikapnya jauh lebih berhati-hati Pedangnya segera dipersiapkan di sampingnya Matahari semakin tenggelam di langit barat Kegelapan malam pun mulai menyelimuti jagat raya Pemandangan dalam ruangan mulai bertambah suram dan tak jelas Tiba-tiba kedengaran suara langkah kaki Manusia bergema mendekat Cepat-cepat Ye U Siao Leong menyambar pedangnya bersiap sedia Ternyata yang muncul adalah pemilik pesanggerahan Bunga To Dia disertai seorang nyonya berusia 40 tahunan Di belakang kedua orang itu menyusul seorang gadis berusia 7-18 tahunan yang mengenakan baju berwarna hijau Seorang pelayan dengan membawa lilin berwarna putih, berjalan paling depan membuka jalan Ak-ah-ah, merepotkan kakek saja kata Ye U Siao Leong sambil cepat-cepat menyingkir ke samping Ak-ah-ah, mana boleh Pemilik pesanggerahan itu Menjura, terlepas apa yang menyebabkan kematian kakakmu Yang jelas aku turut berduka cita atas kematian saudaramu di pesanggerahan Bunga To kami Semoga salam hormat kami sekeluarga dapat meringankan penderitaan Anda Ye U Siao Leong mencoba memperhatikan Nona berbaju hijau itu Ternyata ia mempunyai paras yang cantik, kulit tubuhnya putih bersih, kepalanya tertunduk agak malu-malu menambah daya personanya Setelah memberi hormat kepada peti mati, pemilik pesanggerahan itu berbisik kepada anak buahnya Sulut lilin putih dan persembahkan krans bunga Pelayan itu mengiakan, ia letakkan bunga di meja, menyulut lilin putih Kemudian setelah menjura dalam-dalam kehadapan peti mati, baru ia mengundurkan diri keluar dari ruangan Ye U Siao Leong hanya mengawasi semua gerak-gerik orang dari samping Terlihat olehnya pemilik pesanggerahan dan istrinya memberi hormat dalam-dalam Tapi si Nona berbaju hijau tidak turut memberi hormat, dia hanya berdiri dam di belakang kedua orang tuanya Selesai memberi hormat, pemilik pesanggerahan baru berpaling ke arah Ye U Siao Leong sambil ujarnya Apabila ketua kalian sudah datang, tolong saudara cilik bersedia menjelaskan kejadian yang sebenarnya dan tolong bantu aku untuk memberi keterangan Soal ini kakek tak usah khawatir Apakah tuan cilik masih ada permintaan lain? Biar ku perintahkan orang untuk segera menyiapkan Terima kasih banyak atas perhatian kakek aku tak berani mengganggu lagi Tanda petik Kalau begitu aku mohon diri bersama istri dan putrinya ia memohon diri dari situ Tiba-tiba Ye U Siao Leong teringat sesuatu, teriaknya, kakek tunggu sebentar Ia segera menyusul keluar ruangan dengan langkah lebar Cuan Ye U masih ada pesan lagi tanya si kakek sambil berpaling Jejak ketua kami sukar dilacak Ia seperti naga sakti di tengah awan, siapa tahu malam ini ia bisa muncul secara tiba-tiba di sini Jadi semisalnya malam nanti terdengar suara gaduh, harap kakek jangan gugup atau bingung lalu setelah berhenti sebentar Terusnya, paling baik kalau di sekitar lima kaki dari ruang jenazah ini, bebas dari keluyuran orang luar Baik akan ku perintahkan mereka untuk menutup pesanggerahan Toho Akit lebih awal Memandang hingga bayangan punggung beberapa orang itu lenyap di balik hutan sana Ye U Siao Leong baru balik ke dalam ruangan Melihat lilin putih yang menyala serta uang kertas yang dibakar Tanpa terasa ia tertawa geli sendiri Rembulan dan bintang sudah mulai menampakkan dirinya Langit yang semula gelap pun mulai bercahaya Di bawah sorotan sinar lilin di depan meja sembahyang Pemandangan seluas empat lima kaki dari pintu gerbang dapat terlihat dengan jelasnya suara kentongan Dibunyikan bertalu-talu, menandakan pukul dua tengah malam sudah menjelang tiba Ye U Siao Leong mulai menggeliat mengendorkan otot-otot badannya Lalu menyandarkan diri di samping peti mati dan memejamkan matanya Bagaimanapun juga sifat kekanak-kanakan bocah ini belum hilang Apalagi dia pun tahu kalau kakaknya cuma berlagak mati Dengan sendirinya tidak terpancar sinar kesedihan apapun di wajahnya Setelah duduk berlama-lama, rasanya mengantuk pun mulai menyerang datang Entah berapa waktu sudah lewat, tiba-tiba ia dikejutkan suara gemerincingan lirih yang bergema di samping tubuhnya Ketika membuka mata, ia jumpai seorang gadis cantik telah berdiri di depan meja sembahyang dengan wajah serius Ye U Siao Leong segera merasakan semangatnya bangkit kembali Rasa kantuknya hilang seketika, diam-diam ia merabat pedang yang tergeletak di sisi tubuhnya Mendadak terlihat bayangan manusia berkelebat lewat Sesosok manusia tinggi besar telah menyusup masuk ke dalam ruangan itu Ketika diamati, ternyata adalah seorang lelaki berusia 30 tahunan yang membawa golok di punggungnya Ketika melihat Ye U Siao Leong terjaga dari tidurnya, lelaki itu segera berbisik Nona, bocah itu sudah terjaga Tampaknya gadis berbaju hijau itu sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap Ye U Siao Leong Tanpa berpaling jawabnya, ehm, aku sudah tahu Ia merangkap tangannya di depan dada untuk memberi hormat Lalu sambil membakar ruang kertas gumamnya lirih Lim Siang Kong, apabila arwahmu di alam baka masih mengetahui kehadiranku Harapka sudi memaafkan perbuatanku yang telah mencuri obat mustika itu Tanda petik Tak terlukiskan rasa girang Ye U Siao Leong mendengar perkataan itu Segera pikirnya, oh oh, rupanya perbuatan dia sambil menyambar pedangnya Ia segera melompat bangun Beraaak Diiringi suara benturan yang amat keras Mendadak penutup peti mati itu mencelak ke atas menyusul Kemudian Lim Hon Kim melompat keluar dari peti mati Meskipun gerakan mereka berdua amat cepat Namun gerakan Nona berbaju hijau itu jauh lebih cepat lagi Begitu sadar kalau, terjebak, cepat-cepat dia melompat mundur dari sana Baru saja Ye U Siao Leong melompat bangun dan Lim Hon Kim melompat keluar dari peti matinya Gadis berbaju hijau itu sudah sampai di muka pintu Dalam kegelapan malam yang mencekam, ditambah lagi dengan pepohonan bunga to yang begitu lebat Andai kata gadis tersebut sampai dapat kabur keluar ruangan Jelas untuk menangkapnya bukan suatu pekerjaan mudah Dalam cemasnya Lim Hon Kim membentak, berhenti Dengan sekali totokan ke atas tanah, bagaikan burung manyar menyambar ikan di laut Dia sudah melesat keluar ruangan dengan kecepatan luar biasa Gerakan tubuh si Nona berbaju hijau itu tak kalah cepatnya Sekali melejit dia pun sudah berada di luar ruangan Saudara Lim tak usah khawatir Kedengaran seseorang berseru sambil tertawa ringan Dia tak akan bisa lolos dari sini Seulung angin pukulan yang amat keras segera menyambar Tiba serangan itu datangnya sangat mendadak dan sama sekali di luar dugaan Baru saja gadis berbaju hijau itu hendak kabur ke dalam hutan Tahu-tahu serangan dasyat itu sudah menerkam kedadanya Dalam posisi begini, mau tak mau terpaksa Dia mesti sambut datangnya pukulan itu dengan kekerasan Pla'a'a'ak, menyusul bentrokan sepasang telapak tangan Terdengar bunyi nyaring bergema Memecahkan keheningan tubuh si Nona Berbaju hijau itu segera terpental ke belakang Dan meluncur turun ke tanah Terhadang oleh pukulan itulah Lim Hon Kim dan Ye U Siao Leong Tahu-tahu sudah menyusul keluar ruangan Dan mengepung gadis tersebut Sementara itu lelaki Berbaju hitam itu sudah mencabut goloknya Dan siap melancarkan serangan Dengan pandangan dingin Nona berbaju hijau itu Memandang sekejap sekeliling Arna Lalu ujarnya kepada Lim Hon Kim HMM sebagai seorang lelaki sejati Apakah kau tak malu dengan berlagak mampus? Lim Hon Kim berkerut kening Dia seperti ingin mengucapkan sesuatu Namun akhirnya diurungkan sebagai pemuda yang tak suka bicara Kalau dapat tak menjawab dia memang memilih lebih baik membungkam Lain halnya dengan Ye U Siao Leong Sejak tadi ia sudah tak mampu menahan amarahnya Dengan garang teriaknya Bagus sekali sudah mencuri barang milik kami Sekarang kau masih memaki kakakku HMMMK sendirilah perempuan tak tahu malu Nona berbaju hijau itu sama sekali tak menggubris makian Ye U Siao Leong Ia lolos pedangnya sambil diputar membentuk sekilas cahaya tajam Kemudian katanya lagi kepada Lim Hon Kim Kalau dilihat kau sudah mempersiapkan jagoan di sekeliling hutan Nampaknya kau telah memperhitungkan bahwa aku pasti akan datang kemari Nona guat tiba-tiba lelaki bergolok itu menukas Seandainya kau menuruti permintaanku tak mungkin kita terjebak oleh perangkap mereka Dengan tatapan tajam Lim Hon Kim Tiada hentinya mengamati wajah si Nona berbaju hijau dan lelaki bergolok itu Tampaknya ia berusaha mengenali apakah mereka berdualah orang yang telah mencuri obat mustikanya Setelah itu ia berkata Di sini hanya ada kami berdua Omong kosong teriak gadis berbaju hijau itu marah Kalau cuma kalian berdua lantas siapa yang telah melancarkan serangan bokongan ke arahku tadi Lim Hon Kim tertegun seketika Ia tak mampu menjawab sepotong katapun Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa ringan lalu menyela Harap Nona jangan marah Yang melancarkan serangan terhadapmu tadi Hanya orang luar yang ingin nonton keramaian Menyusul ucapan tadi Seorang pemuda ganteng berkipas perlahan-lahan muncul dari balik kegelapan Lalu dengan santainya berjalan mendekati arna pertarungan Lim Hon Kim coba mengamati wajah orang itu Namun dia tak kenal siapakah orang tersebut Sementara itu si Nona telah mendengus HMMM kalau memang ingin nonton keramaian Mengapa kau mesti mencampuri urusan orang lain? Ye U Siao Leong segera mengenali pemuda itu Sebagai salah satu pelajar dari Loteng Tia Chantai Yang telah dijumpainya siang tadi Sambil menggoyang-goyangkan kipasnya Pemuda berbaju biru itu menjawab Tepat Sekali perkataanmu itu Satu hobi yang paling ku gemari adalah mencampuri urusan orang lain HMM Mungkin kau anggap umurmu kelewat panjang? Tiba-tiba Lim Hon Kim menukas Maaf saudara Urusan ini timbul dari masalahku pribadi Aku tak ingin orang lain ikut menjadi repot Oh 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 Rupanya kau pun pandai bicara EJ Si Nona berbaju hijau itu sambil berpaling Kukira kau bisu Lim Hon Kim menjulurkan tangan kehadapannya Lalu katanya Mari Kembalikan kepadaku Aku tak ingin bertarung dengan siapapun Apanya EJ Si Nona sambil tertawa dingini Pil Jin Som seribu tahun ketauilah obat itu teramat penting bagiku Cepat kembalikan Maaf Pil Jin Som itu pun teramat penting bagiku Kalau tak penting Buat apa aku mesti mencurinya darimu Tapi obat itu akan ku pakai untuk menyelamatkan jiwa seorang tua yang amat ku hormati Sama saja, aku pun akan memakai obat tersebut untuk menyelamatkan jiwa Nona kami Nona kata Lim Hon Kim agak tertegun Meskipun kau membutuhkan obat itu Tapi, benda itu kan milikku Sekarang sudah berada di tanganku Berarti obat mustika itu sudah menjadi milikku jelas sudah ia ngotot hendak mempertahankan barang curiannya Dengan alis berkerut dan penuh hamarah Lim Hon Kim menghardik Nona, sebetulnya hendak kau kembalikan tidak obat itu Kalau tidak, mau apa kau? Dengan gerakan sangat cepat Lim Hon Kim mendesak maju ke muka Telapak tangan kanannya dipersiapkan melancarkan serangan Gadis berbaju hijau itu segera menyarungkan kembali pedangnya Lalu sambil menyelangkan tangan kirinya di depan dada Ia berkata Aku tak ingin menggunakan senjata untuk melawan kau yang bertangan kosong Aku tak ingin meraih kemenangan dengan mengandalkan senjata Mari, kalau ingin bertarung dengan tangan kosong Akan kulayani Tanda petik Dalam beberapa saat paras Muka Lim Hon Kim berubah beberapa kali Tapi akhirnya dia menghela nafas panjang Aku tak terbiasa bertempur melawan kaum wanita Nona asal kau bersedia mengembalikan pil mustika itu Aku pun tak akan menuntut perbuatan mencurimu itu Huhuhuh, besar amat bicaramu teriak Gadis berbaju hijau itu gusar Dengan mata melotot menahan marah Dia ayunkan tangannya melepaskan sebuah pukulan ketubuh lawan Dengan gesit Lim Hon Kim mengepos ke samping Namun ia tetap tidak membalas Gagal dengan serangan pertamanya Gadis berbaju hijau itu bertambai i gusar Secara beruntun sepasang tangannya melancarkan bacokan dan babatan Berulang kali dalam waktu singkat Ia telah melepaskan tujuh buah pukulan dasyat Lim Hon Kim sama sekali tidak membalas Tubuhnya bergontai di antara bayangan pukulan yang menyelimut di tubuhnya Begitu ringan ia bergerak sekalipun tidak bergeser lebih jauh dari satu dipah ternyata Ketujuh buah pukulan gadis itu dapat dihindarinya semua Habis sudah kesabaran Ketika melihat kakaknya belum juga mau membalas Tak tahan ia berteriak Toh aku, jika kau tak cepat-cepat membekuknya Kalau sampai berhasil kabur Susah bagi kita untuk merampas kembali obat mustika itu Terkesiap Lim Hon Kim mendengar teguran itu Tiba-tiba saja sebuah sodokan keras dilepaskan ke muka serangan balasan ini Betul-betul cepat dan dasyat bukan kepalang Gadis berbaju hijau itu merasakan pergelangan tangan kanannya menjadi kaku Tau-tau seluruh kekuatan tubuhnya telah punah Pemuda berbaju biru yang menonton di tepi arna itu menghelana pas panjang goyangan kipasnya juga berhenti secara mendadak Jelas perasaan hatinya turut bergetar oleh pukulan dasyat yang dilancarkan Lim Hon Kim barusan Dalam pada itu Lim Hon Kim sudah melompat mundur sambil berbisik Adik Leong cepat gelah ledah sakunya Bentakan menggeledek menggema membelah keheningan malam Sambil mengayunkan goloknya Tau-tau lelaki berbaju hitam itu sudah menerjang ke muka melancarkan bacokan Pra-a-ang Dengan jurus awan gelap menelan rembulan Yeu Siao Leong menyapukan pedangnya menangkis serangan tersebut Lalu dengan sebuah tendangan kilat dia paksa musuhnya mundur Jangan dilihat umurnya masih muda Ternyata gerak serangannya betul-betul cepat dan ganas Berbarengan dengan tendangan kilat itu Pedangnya memakai jurus membelah bunga membelai pohon lium menyapu ke dada musuh Terasa selapis bunga pedang membias di udara Serangan yang begitu cepat datangnya itu memaksa lelaki berbaju hitam itu menyurut mundur sejauh lima depa dengan perasaan kaget Dengan cepat Lim Hon Kin melangkah ke depan Lalu hardiknya Adik jangan melukai orang Yang penting Jin somber usia seribu tahun itu Ye U Siao Leong tertawa terkekeh Sekali membalikan badan ia menyusup ke sisi tubuh gadis berbaju hijau itu Lalu serunya Dimanakah simpan pil mustika itu? Sekalipun durat nadisi nona berbaju hijau itu sudah terluka oleh totokan jari tangan Lim Hon Kim Namun sikapnya yang angkuh sama sekali tidak mengendur hem Pil mustika jengeknya dingin Mungkin sudah berada ratusan li dari sini Sebenarnya kau simpan di mana? Cepat katakan bentak Ye U Siao Leong semakin gusar Dengan sorot metu yang dingin seperti es Gadis berbaju hijau itu mengawasi Ye U Siao Leong sekejap mulutnya tetap membungkam Bagus teriak Ye U Siao Leong Rupanya kau memang lagi mencari penyakit buat dirimu sendiri Dia sarungkan kembali pedangnya lalu dengan tangan kiri mencengkeram pergelangan tangan kanan si nona Tangan kanannya mulai mencengkeram ruas-ruas tulang gadis tersebut Ujarnya, jadi kau ingin merasakan bagaimana kalau ruas-ruas tulang sikutmu terlepas Dalam pada itu, lelaki berbaju hitam tadi sudah menerjang kembali ke depan sambil mengayunkan goloknya Sekali lompat Lim Hon Ki menghadang jalan pergi lelaki itu Kembali bentaknya lirih Adik Leong, jangan bertindak sembarangan Cepat geledah sakunya Asal pil mustika itu sudah ditemukan Kita segera tinggalkan tempat ini Tanda petik Tiba-tiba lengan kirinya menerobos maju ke depan Lalu sambil membalik badan melepaskan satu pukulan Terdengar lelaki berbaju hitam itu menjerit kesakitan Tau-tau goloknya sudah teriepas dari genggaman Secepat kilat Lim Hon Ki memutar ke belakang tubuhnya Lalu sekali sodok ia totok jalan darah Cian kenghiat di bahu lelaki itu Melepaskan serangan Menjatuhkan golok lawan Lalu melepaskan totokan jalan darah Boleh dibilang beberapa gerakan itu dilakukan begitu cepat Hampir bersamaan waktunya Ye U Siao Leong tak berani membuang waktu lagi Meski masih muda Ia sadar akan situasi yang amat serius Tanpa banyak bicara ia mulai menggeledah isi saku gadis berbaju hijau itu Dengan wajah tegang Lim Hon Kin mengikuti semua gerakan Ye U Siao Leong Ia bernarap pil mustika miliknya dapat segera ditemukan Pada saat itu pemuda ganteng berbaju biru itu hanya menonton semua kejartian tanpa berbicara apa-apa Sin Ona berbaju hijau yang keras hati Tiba-tiba saja menundukkan kepalanya rendah-rendah sambil pejamkan mata Ia biarkan Ye U Siao Leong menggeledah seluruh isi sakunya tanpa mengucapkan sepatah katapun Ketika selesai menggeledah isi saku gadis itu Dan ternyata pil mustika yang dicari belum ditemukan juga Ye U Siao Leong jadi naik pitam Teriaknya penuh amarah Kau sembunyikan di mana pil mustika itu? Periahan lahan gadis berbaju hijau itu membuka matanya kembali Sinar amarah memancar dari balik matanya Ia tetap wajah Lim Hakim tajam-tajam Lalu katanya, sedari tadi aku toh sudah terangkan bahwa pil mustika itu sudah kusuruh orang mengirimnya pulang Lebih baik kalian tak usah membuang tenaga lagi HMM, kami sadar bahwa ilmu silat yang kami miliki masih belum memadai Mau bunuh mau cincang silahkan Dunia persilatan memang amat licik dan berbahaya Tukas lelaki berbaju hitam itu, nona guat Coba kau menuruti nasihatku, mungkin saat ini kita sudah berada ratusan li dari sini Apa mau dibilang kau berhati? Lemah, sudah mencuri barang orang, masih menyesali kematiannya dan ngotot hendak menyambangi jenazahnya Coba lihat sekarang, apa akibatnya bagi kami berdua? HMM siapa suruh kau ikut kemari? Pengecut yang takut mampus bentak gadis itu marah Sementara itu Lim Hon Kim sudah bertanya kepada saudaranya, adik Liyong, sudah kau periksa dengan teliti? Yeaa, sudah ku periksa semua Kalau begitu bebaskan totokan jalan darahnya dan biarkan mereka pergi dari sini Apa teriak Yeu Siao Liyong tertegun? Lepaskan dia, biarkan ia pergi dari sini Kali ini Yeu Siao Liyong dapat mendengar semua kata-kata tersebut dengan jelas, sekalipun hatinya diliputi kebingungan, namun ia tak berani membangkang perintah kakaknya Maka setelah menepuk bebas totok jalan darah di tubuh gadis tersebut, ia segera menyingkir ke samping Dengan langkah lebar Lim Hon Kim menghampiri lelaki berbaju hitam itu, dipungutnya golok yang tergeletak di tanah itu lalu disarungkan kembali ke punggung pemiliknya Kemudian sambil membebaskan totokan jalan darahnya ia berkata, silahkan kalian berdua pergi dari sini, maaf kalau aku tak bisa menghantar Tidak menunggu jawaban lagi, ia membalikan badan dan melangkah masuk ke dalam ruangan, dengan termangu-mangu gadis berbaju hijau dan lelaki berbaju hitam itu mengawasi bayangan punggung Lim Hon Kim Mereka tak tahu mesti terkejut atau gembira menghadapi kenyataan ini Dari kejauhan terlihat baju putih yang dikenakan Lim Hon Kim bergetar keras, rupanya ia sedang merasakan guncangan hati yang luar biasa Tak lama kemudian, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Lelaki berbaju hitam itu segera menghadiri gadis berbaju hijau itu, bisiknya kemudian, nona guat, kita harus pergi dari sini Ini gadis berbaju hijau itu manggut-manggut, ia membalikan badannya lalu melangkah pergi dari situ dengan lamban, sebentar kemudian bayangan tubuhnya juga lenyap di balik pepohonan Kongcu serulah lelaki berbaju hitam itu kemudian sambil menjurah ke arah ruangan Budi kebaikanmu hari ini tak akan kamu lupakan, suatu ketika nanti, kebaikan ini pasti akan kami balas Ye usiauliong menghela nafas panjang Lebih baik kau cepat-cepat meninggalkan tempat ini, jangan sampai membuat gusar hatiku HMMM kalau sampai aku tak dapat mengendalikan diri, jangan salahkan kalau kau sampai ku bunuh Lelaki berbaju hitam itu sadar bahwa apa yang diucapkan bocah tersebut kemungkinan bisa benar-benar terjadi Maka tanpa membuang waktu lagi ia membalik badan dan pergi dari situ Memandang hingga bayangan tubuh kedua orang itu lenyap dari pandangan, ye usiauliong baru kembali ke ruangannya Saudara cilik, tunggu sebentar tiba-tiba terdengar seseorang menegur dengan suara rendah Ye usiauliong berhenti sambil berpaling, sambil tersenyum dan menggoyangkan kipasnya Pemuda ganteng itu melangkah ke muka dan manggut-manggut Ada apa kau memanggil ku tegur bocah itu sambil berkerut kening Lantaran pikirannya sedang gundah, otomatis nada suaranya juga tak sedap didengar pemuda ganteng itu tersenyum Eeei, saudara cilik usiamu masih muda, buat apa emosimu meledak-ledak macam begitu? Mengapa? Ketahuilah, hatiku sedang gundah, paling baik jangan mengganggu ketenanganku Tanda petik Agaknya pemuda ganteng itu memang sengaja hendak mencari gara-gara, sambil berjalan mendekat Kembali ujarnya sambil tersenyum, tolong sampaikan kepada kakakmu, katakan Libun yang dari Hang San ingin berjumpa dengannya Bagaimana sih kamu ini? Bukankah kau telah tahu bahwa kakakku sedang murung dan kesal karena Kehilangan pil mustika, mau apa kau mengganggunya sekarang Libun yang tertawa tergelak Sejak terjun ke dalam dunia persilatan, banyak sudah jago tangguh yang pernah ku jumpai Tapi tak seorang pun tokoh-tokoh silat kenamaan itu berani bertindak kurang ajar kepada ku Tanda petik Harap saudara Li jangan marah, tiba-tiba terdengar Lim Hon Kim berseru dengan ada murung Adik seperguruanku ini memang sudah terbiasa latah, bila ia sudah bersikap kurang sopan, harap memandang di atas wajahku Maafkanlah kali ini Saudara Ling, kata Libun yang tertawa, aku rasa bendera duka citamu sudah waktunya diturunkan Sebab kalau dibiarkan terus bisa memancing rasa ingin tahu jago-jago persilatan yang kebetulan sedang lewat di tempat ini Terima kasih banyak atas petunjuk saudara Li Tanda petik Sahut Lim Hon Kim setelah memandang Ye U Siao Leong sekejap ia meneruskan bicaranya Adik Leong, cepat turunkan bendera duka cita itu kita harus segera meneruskan perjalanan Ye U Siao Leong mengiakan dan segera melaksanakan perintah kakak seperguruannya itu Saudara Lim kembali Libun yang menyapa Apakah saudara Lim masih ada persoalan lain? Libun yang maju menghampirinya, setengah berbisik katanya Sebetulnya aku punya sebuah masalah yang ingin mohon bantuan dari saudara Lim Aai sesungguhnya sudah hampir sebulan aku berdiam di loteng Tia Chantai gara-gara urusan ini Maaf saudara Li, tampik Lim Hon Kim sambil menggeleng Aku sendiri pun sedang menghadapi masalah penting dan harus segera pulang ke kota Kim Leng Ya sudah lah, kata Libun yang dengan wajah berubah Kalau toh saudara Lim enggan membantu, aku pun tak ingin mengganggumu lebih lama lagi Ia segera membalikan badan dan berlalu dari situ Tunggu sebentar saudara Li Lim Hon Kim menghela nafas Apa yang ingin saudara Lim sampaikan? Sambil menghampiri pemuda itu, Lim Hon Kim berkata Sering ku dengar ibuku membicarakan tentang keluarga persilatan dari Hong San Yang katanya merupakan keluarga pendekar nomor wahid di kolong langit Terima kasih, terima kasih Keluarga persilatan dari Hong San amat tersohor di kolong langit Entah bantuan macam apa yang saudara butuhkan Libun yang berpikir sebentar, lalu bisiknya Sekilas pandangan pesanggerahan bunga toh tak lebih hanya sebuah rumah penginapan dan rumah makan Tahukah kau bahwa dibalik kesemuanya itu tersembunyi suatu rencana besar yang amat keji, jahat dan mengerikan Yang diatur justru dari dalam hutan bunga toh ini Ah ah ah, masa ia Lim Hon Kim berkerut kening Saudara Lim baru kali ini berkunjung kemari, tentu Saja kau belum tahu tentang rahasia pesanggerahan toh wakit ini Sepintas lalu gadis-gadis yang tersedia di Loteng Gi Hang Kek dan Hui Jui Le Memang rata-rata cantik, lemah lembut dan pandai menari Tapi, tahukah kau bahwa gadis lemah lembut itu justru memiliki ilmu silat yang amat tinggi? Tak sedikit cago-jago tangguh persilatan yang terbuai dibalik lemah gemulainya tubuh gadis-gadis itu kemudian musnah tanpa sempat mengeluarkan suara apapun Tanda petik Berkilat sepasang Meta Lim Hon Kim Setelah mendengar urayan itu, jelas ia sudah tertarik oleh kasus tersebut Dengan senang hati libun yang memeriksa sekejap sekeliling tempat itu Kemudian melanjutkan Di dalam Loteng Tia Chaitai tersedia beribu-ribu jilid buku yang boleh dibaca siapapun Tapi siapa yang akan menduga bahwa mereka justru menggunakan umpan kitab-kitab itu untuk memancing kedatangan jago-jago silat dan kemudian menjebaknya ke dalam perangkap mereka Saudara Li, atas dasar apa kau menuduh demikian? Menurut pendapatku, meski pemilik pesanggerahan itu agak licik dan susah dirabah isi hatinya Agaknya ia tidak termasuk anggota dunia persilatan libun yang tersenyum Kedatangan saudara Lim tepat waktunya Hari ini adalah saat pertemuan yang mereka selenggarakan setiap tiga bulan satu kali Boleh dibilang semua pimpinan yang punya kedudukan akan berdatangan kemari Menurut hasil penyelidikanku pertemuan yang diselenggarakan sekali setiap tiga bulan ini mempunyai arti penting bagi mereka sampai sekarang Walaupun aku telah mengerahkan banyak pikiran dan tenaga pun belum berhasil mendapat tahu siapakah pemimpin dibalik organisasi rahasia itu Itulah sebabnya saat kedatangan saudara Lim, keadaan di sini sangat tenang Saudara Lim, menurut penuturanmu tadi, dibalik pesanggerahan bunga to ini sedang disusun suatu Rencana keci yang akan mempengaruhi dunia persilatan boleh aku tahu, apa yang kau maksudkan Panjang sekali untuk dibicarakan, aku rasa tempat ini bukan tempat yang cocok untuk bercakap Begini saja, apabila saudara Lim berminat, mari kita pergi berpesiar sambil menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya Lim Hon Kim termenung sebentar, akhirnya dia mengangguk Baiklah, akan kuturuti kemauanmu Sementara itu Ye U Siao Leong telah selesai menurunkan bendera dukacita dan sedang melangkah masuk ke dalam ruangan Adik Leong, Lim Hon Kim segera berbisik, cepat kau tuntun keluar kuda-kuda kita Tapi sebelum perkataan itu selesai, tiba-tiba terdengar ada suara langkah kaki manusia yang berjalan mendekat ketika menengok keluar Ia saksikan dua orang pelayan dengan membawa lampu lentera berjalan di muka mengiringi pemilik pesanggerahan yang menyusulnya di belakangnya dengan langkah tergesa-gesa To aku bisik Ye U Siao Leong, pemilik pesanggerahan datang lagi, cepat kau berbaring ke dalam peti mati Aku rasa kemunculanku sudah diketahui mereka Tidak apa-apa, bisik Li Bun Yang Tadi aku sudah mewakili saudara Lim untuk memeriksa keadaan di sekeliling sini Semua jago-jago yang mereka siapkan di situ sudah kuhabisi semua Memang ada baiknya jika untuk sementara waktu saudara Lim bersembunyi lagi dalam peti mati Mari kita lihat permainan apa lagi yang hendak mereka perlihatkan Lim Hon Kim mengangguk tanda setuju kepada adiknya Ia berpesan, adik Leong, jangan lupa minta balik kuda-kuda tunggangan kita Sebab kita akan melanjutkan perjalanan malam ini juga Selesai berkata, ia totokan kakinya ke tanah dan seperti sambaran petir tubuhnya sudah meluncur ke depan Langsung menyusup masuk ke dalam peti mati Baru saja ia selesai menyembunyikan badan Dengan langkah terburu-buru pemilik pesanggerahan itu sudah muncul di dalam ruangan Li Bon yang segera menyembunyikan diri di belakang pintu Sementara Ye U Siao Leong maju dengan langkah lebar menghadang di depan pintu Dengan pedang melintang di depan dada dan mati mencorong sinar tajam Ye U Siao Leong menegur Di tengah malam buta begini, ada urusan apa kalian datang kemari? Dengan cepat dua orang pelayan itu menyebar ke kedua belah sisi Sementara pemilik pesanggerahan maju dengan langkah lebar Setelah mengamati bocah itu Sekejap ujarnya, di depan orang berpengalaman lebih baik Jangan main tipu muslihat Aku tak pingin terjungkal dalam selokan Harap saudaramu segera tampil di depan Aku ingin mengajukan beberapa buah pertanyaan kepadanya Bagaimanapun Ye U Siao Leong masih muda dan tidak mengenal kelicikan dunia persilatan termakan Saudara cilik, kau masih muda, aku takut kau tak dapat mengambil keputusan Hei, bagaimana sih kamu ini? Mana ada orang yang sudah mati sanggup berbicara lagi? Pemilik pesanggerahan itu tertawa dingin Saudara cilik, lebih baik minum arak kehormatan daripada arak hukuman Jika kau enggan menyingkir, jangan salahkan kalau aku si orang tua akan bertindak kasar kepadamu Mengapa teriak Ye U Siao Leong sambil mendelik? Kau pingin berkelai? Bagus, itu malah kebetulan sekali bagiku Agaknya pemilik pesanggerahan itu tak menyangka bahwa dalam usia semuda itu ternyata Ye U Siao Leong amat kasar dan susah dilayani Untuk sesaat dia malah termangu dibuatnya Eh, jarang sekali ada bocah kecil yang begitu keras kepala dan tak tahu diri macam kau Tanda petik Tak usah banyak bicara lagi dengannya tiba-tiba Terdengar suara seorang gadis menukas Menyusul suara itu, dari balik pepohonan muncullah seorang gadis berambut panjang yang memakai baju serbah hijau Ketika Ye U Siao Leong amati gadis itu, ia segera mengenalinya sebagai gadis yang datang melayat mengikuti pemilik pesanggerahan tadi Sementara itu gadis berbaju hijau itu sudah melangkah datang dengan lemah gemulai Baru saja Ye U Siao Leong hendak menghardi tiba-tiba ia dengar libun yang berbisik dengan suara lembut Saudara cilik, sementara waktu tahan dulu mosimu, lebih baik kita ikuti saja kemauan mereka Kalau dugaanku tak salah kedatangan mereka tentu ada maksud-maksud tertentu Dan lagi kau pun tak usah banyak melayani pembicaraan mereka, daripada rahasiamu terbongkar Melihat Ye U Siao Leong sama sekali tidak menggubris perkataannya, bahkan lagaknya seolah-olah tidak mendengar sama sekali Tak tahan lagi meluaplah amarah gadis berbaju hijau itu Tanpa membuang waktu ia melejit ke depan, langsung menerjang masuk ke dalam ruangan Pedang Ye U Siao Leong yang semula melintang di depan dada, secepat kilat menyambar miring ke samping Terasa cahaya tajam berkilauan membentuk seberkas biang lala berwarna perak Sebuah babatan maut menyapu ke depan menghadang jalan masuk gadis berbaju hijau itu Sinona yang sedang menerkam ke muka serentak menghentikan gerak badannya lalu mundur dua langkah, sambil tertawa dingin jengeknya Tak heran kau latah dan sombong, nampaknya ilmu silat yang kau miliki cukup tangguh Baru saja Ye U Siao Leong hendak meradang, tiba-tiba ia teringat dengan nasihat Libon Yang Maka sambil menahan hawa amarah, jawabnya seraya tertawa tergelak Ha, 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 ha tak mudah kalau pingin Nerobos masuk ke dalam, begini saja, coba kau jelaskan apa maksud kedatangan kalian Asal masuk di akal, tentu kujankan kalian masuk kemari Diam-diam Libon yang tertawa geli, pikirnya, tak kusangka bocah ini susah dihadapi Tanda petik Dalam pada itu gadis berbaju hijau tersebut sudah bertanya lagi sesudah berpikir sebentar Apakah kalian datang dari huasan? Ye U Siao Leong tertegun, tapi segera jawabnya, betul, dari mana kau bisa tahu? Nona berbaju hijau itu tersenyum Apakah kakakmu yang pura-pura mati bernama Lim Hon Kim? Betul juga, mengapa? Kalau begitu tak salah lagi kata si Nona sambil manggut-manggut Apanya yang tak salah? Tak ada salahnya ku terangkan, bukankah kakakmu yang berlagak mati membawa sebotol jin somber usia seribu tahun? Kami sudah periksa semua bekalan dan pelanak kudamu, tapi obat itu belum juga ditemukan Aku pikir pasti ada di sakunya, bukan begitu?